Kondisi sekarang tentunya sangat luar biasa ya. Kita melihat bahwa banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di korporasi-korporasi dan tentunya secara umum kita melihat resikonya cukup signifikan, meningkat. Oleh karena itu memang kita selalu aktif dan intens melakukan review terhadap rating-rating korporasi yang ada sekarang di Pevindo. Dan dari semenjak pandemik ini bulan Maret sampai sekarang bulan Juli itu kita sudah melakukan penurunan rating mungkin ada sekitar 25 perusahaan yang kita turunkan ratingnya. Selain itu kita juga melakukan perubahan outlook menjadi negatif ada sebanyak sekitar 40 dan juga ada berapa yang kita kasih outlook credit watch. Artinya kalau credit watch itu perubahannya cukup cepat. Tapi kalau misalkan outlook memang mungkin perubahan ratingnya kita perkirakan dalam waktu sekitar 6 bulan lah minimal ya. Bisa 1 tahun juga. Jadi hal ini menunjukkan memang pada dasarnya resiko daripada perusahaan-perusahaan atau korporasi yang kita peringkat cukup besar gitu. Dan terutama ada beberapa yang memang tidak berubah ratingnya itu karena kita lihat lebih banyak kepada support daripada pemegang saham. Jadi pada dasarnya semua hampir semua bisnis dan juga resiko keuangan daripada perusahaan-perusahaan yang kereta rating pada dasarnya secara umum memang memburu. Jadi tapi tidak semua kita turunkan karena memang kita melihat adanya terutama support daripada pemegang sahamnya. Misalkan BUMN ya kita lihat ada berapa perusahaan BUMN yang memang supportnya sangat-sangat kuat. Bahkan ada yang di backup atau dilindungi oleh undang-undang. Terus juga mungkin perusahaan keuangan seperti perbankan yang dimiliki oleh grup yang sangat kuat misalkan dari perbankan asing juga kita juga memang tidak turunkan. Karena kita melihat bahwa kekuatan daripada induk perusahaan masih cukup kuat untuk membantu perusahaan-perusahaan yang kita rating di Indonesia. Persentasenya seperti apa sih Pak Salyadi kalau kita berbicara mengenai balance antara tadi kita sudah sempat mention 25 perusahaan diturunkan rating, 40 perusahaan outlooknya negatif tetapi kita bandingkan dengan masih ada juga perusahaan yang di cover oleh Pevindo di bawah rating yang diberikan Pevindo aman-aman saja. Imbangnya berapa besar ini Pak kalau kita coba bandingkan? Sebetulnya kalau kita bandingkan dengan yang kita rating obligasinya terutama itu ada 110-an lah perusahaan yang kita rating atau obligasinya yang beredar sekarang. Itu mungkin memang tidak 25 plus 40 berarti kan mungkin sekitar 60 sekian ya 65 ya. Jadi mungkin 50 persen lebih sedikit ya. Jadi sisanya sebetulnya kita cukup beruntung, isuer daripada obligasi-obligasi ini kebanyakan memang perusahaan-perusahaan yang top tier dimiliki oleh grup yang sangat kuat bahkan banyak sekali yang aktif di belakang ini adalah perusahaan-perusahaan BUMN yang memang kita lihat dukungan atau support dari pemerintah begitu kuat. Dan kita yakin dalam kondisi yang tidak bagus pun tidak baik gitu tetap akan didukung oleh pemerintah. Salah satu contoh yang paling ekstrim ya kita lihat misalkan seperti PLN gitu ya. Walaupun memang sekarang kondisinya berat tapi ya kita tetap pertahankan ratingnya.